Sebagai salah satu orang yang sebenernya punya neuroticism rendah gitu ya di tes kepribadian, jadi gue itu neuroticismnya rendah banget, alias gue sebenernya tidak merasakan emosi yang intens, alias gue tenang dalam berbagai macam situasi. Banyak orang yang nanya ke gue, di mana sih caranya, Fan, biar lo bisa tetap tenang gitu? Atau bahkan bahagia di waktu yang misalnya serba nggak pasti, ketika lo mengalami kesulitan gitu. Kayak misalnya ketika di awal-awal bangun 1%, kok lo bisa sih tetap tenang gitu, meskipun lo ngeliat, let's say, ada beberapa masalah. Nah, sebenernya banyak ya masalah yang udah gue alami gitu. Dari yang sifatnya personal gitu ya, kayak masalah sama pacar, sama mantan, sampai misalnya belum dapet kerja, nganggur, sampai yang mungkin sifatnya dialami semua orang, kayak misalnya pandemi ini. Situasi nggak pasti ini sebenernya seringkali ngebuat orang itu ngerasain banyak emosi negatif, termasuk juga gue juga gitu, meskipun di tes kepribadian ya gue rendah ya, neuroticismnya gitu kan. Kayak, gue juga ngerasain kok, kayak sedih, marah, dan nggak berdaya, yang kadang susah buat kita kontrol. Buat lo yang ngerasa kayak gini, tapi lo mungkin susah tenang, lo selalu cemas, lo overthinking, inget bahwa lo nggak sendirian. Dan lo bisa simak, satu video sebelum tidur ini yang bisa ngebuat lo belajar, untuk tahu tentang gimana caranya, biar kita bisa tetap tenang, atau bahkan bahagia di situasi yang tidak pasti. Pertama-tama, gue mau ngasih tahu kalau emosi negatif, apalagi karena situasi yang sebenernya nggak pasti itu wajar. Situasi nggak pasti emang lebih rentan buat bikin kita kebingungan, sedih, cemas, sampai dengan nggak berdaya. Ini udah respon manusialah kalau berhadapan sama hal-hal yang nggak pasti dan mengancam survival mereka. Tapi yang bisa jadi masalah adalah ketika kita ngerasa sedih, cemas, dan nggak berdaya terus-terusan, emosi-emosi tadi kalau nggak dikelola dan dibiarin terus, lama-lama ya bisa berkembang jadi masalah kesatuan mental yang serius. Kayak misalnya overthinking, stress akut, atau masalah lainnya. Jadi meski emosi negatif itu adalah hal yang wajar buat kita alami, kita perlu belajar buat mengelolanya. Makanya di video kali ini, gue mau kasih tau caranya pake filosofi stoik atau stoicism. Singkatnya, stoicism itu adalah aliran filsafat yang fokusnya ada di pengelolaan diri dan ngebuat lo jadi lebih paham sama apa yang terjadi di sekitar lo. Mungkin lo yang udah nonton channel 1% ya udah pernah baca lah ya atau udah pernah nonton tentang filosofi stoik. Tapi buat yang belum, gue mau njelasin tiga ajaran yang menurut gue ini bisa banget lo aplikasihin ketika lo berhadapan sama situasi yang nggak pasti. Kayak sekarang gitu ya, misalnya pandemi. Pertama, filsuf-filsuf stoik itu paham kalau selama kita hidup di dunia ini, hal buruk itu bakal tetap selamanya ya pasti bakal ada lah. Dan pasti bakal terjadi juga sama kita. Meskipun kayaknya pandangan ini kayak, kok pesimis banget sih, sedih mulu, ya emang ini realitanya gitu. Jadi kayak ini sebenernya salah satu saran sih. Dari Marcus Aurelius, dia juga salah satu panutan gue lah gitu ya dalam menjalan hidup. Marcus Aurelius ini adalah filsuf stoik gitu ya, salah satu yang terbesar. Saran dari dia adalah untuk kita, kalau bisa ya, kita tuh selalu mempersiapkan diri sama hal-hal buruk yang bisa terjadi setiap harinya. Nyiapin diri tuh bisa dengan banyak hal, bisa dengan lo nyoba ngebayangin misalnya, oh oke hari ini kayaknya gue bakal mengalami hal buruk deh, gitu. Dan bahkan kaisar Marcus Aurelius ini ngebiasain ya buat bilang ke dirinya tiap pagi. Jadi dia tuh, gue tadi bilang dia kaisar kan. Iya, dia kaisar Roma, gitu. Salah satu kekaisaran terbesar di dunia pada waktunya. Jadi dia tuh bilang ke dirinya tiap pagi. Kalau hari ini, dia tuh bakal ketemu sama orang-orang yang bikin harinya kesel lah, yang nyebelin lah buat dia, yang bikin harinya berantakan. Dia tuh selalu bilang itu ke dirinya sendiri setiap pagi. Nah, karena dia udah nyiapin diri, ketika itu beneran kejadian, ya si kaisar Marcus Aurelius ini ya nggak terlalu larut dalam emosinya. Akhirnya dia tahu apa yang perlu dia lakuin. Nah, jadi ketika lo berekspektasi negatif, menariknya adalah sedikit positivity, itu bakal bikin lo happy. Dan kalaupun hari itu negatif, ya lo nggak bakal ngerasain apa-apa. Karena kayak, oh yaudah ini udah gue ekspektasiin. Nah, terus pertanyaan selanjutnya adalah, gimana nih caranya gue bisa nyiapin diri gue tanpa kebawa jadi overthinking? Nah, ini lanjut ke poin kedua. Selalu ingat kalau misalnya ada hal-hal yang dibawah kontrol lo, dan ada juga yang nggak, gitu. Jadi kayak, hal-hal yang bisa bikin situasi kita nggak pasti, itu biasanya ke hal yang nggak bisa kita kontrol ya. Dari hal yang berdampak ke diri kita aja, kayak misalnya pendapat orang lain, gitu ya, gebetan suka sama kita atau nggak, mungkin juga kondisi pandemi ini, kondisi cuaca, mungkin juga bencana alam, itu kan semua nggak bisa dikontrol, gitu ya. Kalau misalnya nggak bisa dikontrol, yaudah. Terima aja gitu bahwa itu nggak bisa dikontrol, gitu. Nah, poin ini sebenarnya diperjelas sama quotes-nya Epictetus, gitu ya. Kalau tadi Marcus Aurelius sekarang Epictetus, ini juga filosofi stoik yang terkenal, dia tuh bilang kayak gini, tugas utama di hidup adalah buat tahu dan misahin hal-hal yang sifatnya eksternal. Jadi lu bisa tahu sebenarnya sama hal-hal yang nggak bisa dikontrol, dan hal-hal mana yang bisa dikontrol, gitu. Kalau menurut filosofi stoik, salah satu alasan kenapa kita suka ngerasa nggak tenang atau nggak bahagia, ya karena kita selalu berusaha buat ngontrol apa yang nggak bisa kita kontrol. Padahal yang bisa kita kontrol itu ya cuma diri kita sendiri. Gimana persepsi kita, gimana respon kita, gimana pola pikir kita. Kalau orang mau ngapain ke kita, ya kita nggak bisa kontrol, gitu ya. Mau jahat ke kita, mau baik ke kita, nggak bisa kita kontrol, gitu. Nah, mungkin kita memang nggak bisa ngontrol kapan pandemi ini selesai, tapi kan kita bisa ngontrol, oh, gue kayaknya nggak harus keluar biar gue nggak kena corona, gitu kan. Mungkin kita nggak bisa ngontrol gebetan kita jatuh cinta sama kita atau nggak, tapi kita bisa coba kan buat diri kita lebih menarik. Kita dandan, kita belajar lah, terus kita ngobrol sama dia, gitu kan. Ngebuat dia nyaman, dan lain sebagainya. Ya itu kan kita yang kontrol. Tapi kalau misalnya gebetan kita, atau misalnya pacar kita tiba-tiba selingkuh, ya itu bukan hal yang ada dalam kontrol kita, gitu kan. Yang penting ya kita fokus sama yang kita kontrol aja. Kalau yang terjadi di luar kontrol dan negatif, gitu ya, yaudah, gitu. Dengan lo tahu apa yang bisa lo kontrol dan nggak lo kontrol, ya lo bisa mulai ngejalan hidup dengan lebih tenang, dan fokus ke hal-hal yang memang bisa lo kontrol, gitu. Nah, terakhir adalah lo bisa belajar buat menerima segala sesuatu yang terjadi. Termasuk menerima kalau hal buruk memang, ya, bakal terjadi, gitu, emang bakal kejadian. Dan menerima kalau hal-hal yang ada di dunia ini memang banyak banget yang nggak bisa kita kontrol, gitu. Ada quotes yang menarik juga dari filsuf si Epictetus ini. Jadi gini, dia tuh bilang, kalau lo berharap dunia ini bakal ngasih apapun yang lo mau, lo bakal ngerasa kecewa. Tapi kalau lo menerima apapun yang dunia berikan kepada lo, lo ikhlas, gitu ya, ibaratnya, hidup lo ya bakal lebih tenang. Tapi memang ya nggak bisa dipungkir, ya, kalau misalnya menerima itu nggak gampang. Makanya kita bisa nganggep lah, kalau menerima ini adalah sebuah proses dan butuh latihan. Mungkin lo nggak bisa langsung tenang, mungkin lo nggak bisa menerima situasi, mungkin lo sering marah-marah, mungkin lo kayak, wah, susah untuk tenang, gitu ya, it's okay, tapi yang penting lo tahu dan paham kalau misalnya sekarang lo lagi belajar. Tiga ajaran tadi sebenarnya masih dasarnya doang, filosofis stoik tuh ngajarin banyak hal sebenarnya. Ya, kalau memang lo tertarik ya silahkan ya, lo bisa nonton video YouTube 1%, atau kalau saran gue, kalau memang lo butuh curhat, ya silahkan curhat ke mentor 1%. Di layanan curhat atau konsultasi bareng mentor 1%, nanti lo bisa curhat sepuasnya, gitu ya, 75 menit, satu sesi, gitu ya. Semua mentornya bakal coba ngebantu lo buat ngelatih cara lo biar bisa tenang, biar lo nggak overthinking, gitu. Dan lo juga bakal dilatih buat lebih mudah mengelola emosi, nggak mudah larut di dalam emosi ketika lagi ada dalam situasi yang nggak pasti, dan lo juga nanti bakal dikasih dua hal yang menurut gue penting. Pertama adalah psikotest. Lo bisa ngeliat kepribadian lo kayak gimana, mungkin lo pencemas karena memang tadi neuroticism lo tinggi, terus tes stress lo juga tinggi, misalnya. Nah, itu ada tuh psikotestnya. Ada tes kepribadian, ada tes tingkat stress, ada tes minat karir juga, gitu. Dan juga kita bakal ngasih worksheet. Gue juga kebetulan mentor, misalnya lo punya masalah X, gitu ya, kita bakal ngasih worksheet yang berhubungan sama masalah X itu. Jadi kayak kalau lo suka cemas, biasanya gue kasihnya, misal worksheet mindfulness, atau kayak worksheet journaling, dan lain sebagainya. Ada banyak sih worksheet-nya, lo bisa liat lah ya di layar, gitu. Nah, kalau misalnya lo tertarik, lo bisa langsung ke website 1%.net aja, atau klik link di description box. Dan silahkan, gue di sini ngebagiin kode diskon, silahkan dipakai, biar nanti ya lebih murah, gitu kan. Akhir kata dari gue, seluruh proses ini sebenernya bisa banget lo pelajari, dan pelan-pelan dikembangkan, jadi ya, ya selamat belajar, gitu ya. Ya, sama seperti, kenapa kita menamakan diri kita 1%, karena kita pengen lo belajar dan berkembang, seenggaknya 1% setiap harinya. Oke, mungkin akhir kata, gue Evan dari 1%, well, sebagai mentor, dan juga founder dari 1%, gue mau bilang bahwa, kalau lo butuh curhat, kalau lo butuh bantuan, ya silahkan, gue tunggu di layanan mentornya 1%, oke? thanks.